makna kerendahan hati rendah hati berarti tidak akan berpikir bahwa apa yang ia miliki merupakan hasil usaha perjuangannya semata namun juga karena doa dukungan orang lain dan juga campur tangan Allah kesuksesan dan keberhasilan hidup yang anda nikmati bukan hanya hasil dari jeripayah dan perjuanganmu tetapi juga karena ada dia penyelenggara hidupmu dan ada mereka seperti keluargamu sahabat dan orang lain yang menjadi partner mendukung dan mendoakanmu rendah hati tercermin dalam sikap mengakui kelebihan orang lain dan ia rela memujinya dengan tulus ia akan menerima itu sebagai cermin untuk dirinya bahwa setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda ia tetap mensyukuri walau talenta yang ia miliki hanya sedikit orang yang hidup dengan rendah hati tidak akan pernah dikuasai oleh sikap cemburu tetapi akan menilai orang lain secara jujur dan objektif rendah hati berarti menampilkan diri apa adanya tanpa ada keinginan untuk tampil gengsi apalagi memakai topeng kehidupan orang yang rendah hati tidak akan malu mengakui kalau ia tidak mampu dan ia tidak akan pernah mengatakan mampu hanya pura-pura atau sama sekali tidak bisa maka ia akan mengutamakan kejujuran kekurangan dan baginya bukanlah bencana tetapi jalan untuk belajar untuk memperbaiki diri sikap rendah hati mengajaknya untuk meminta bantuan kepada orang lain dan juga kepada Allah bersikap rendah hati berarti ia tidak akan bermegah diri atas tangan orang lain ia tidak akan bersuka cita di atas duka orang lain ia juga tidak akan menari di atas penderitaan mereka ia tidak akan mematahkan buluh yang terkulai dan tidak akan memadamkan cahaya yang berkedip-kedip sikap rendah hati akan tercermin dalam sikap bersimpati dan ikut meringankan beban derita sahabatnya ia akan menangis dengan orang yang menangis dan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita orang yang rendah hati tetap belajar dari Yesus tokoh sejati dalam kerendahan hati yang telah merendahkan diri sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib akhirnya sikap rendah hati akan nampak dalam kesadaran bahwa dunia ini berputar dan kita tidak akan tahu apa yang terjadi esok hari nasib kita berada di tangan Allah karena itu ia senantiasa akan dijiwai sapaan Yesus siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan salam sehat Pace Ebene selamat menikmati